Dalam silaturahmi tujuh pengurus DPC Demokrat seprovinsi Jambi, tujuh ketua DPC mendadak merumuskan secara tegas, mendukung pencalonan Burhanuddin Mahir maju sebagai ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi. Tujuh DPC menyatakan siap mendukung Burhanuddin Mahir untuk memenangkan musyawarah daerah dalam waktu dekat. Apa namanya, misalnya memang cibur nyalon DPD bang, ini saya pertegas lagi, bukan misalnya, bahwa kita lapar itu sudah bulat mendukung cibur. Goyang pembumi ini kita tetap mendukung cibur. Jadi saya perlu tegaskan bahwa Demokrat ini tidak ada persoalan di Jambi ini. Jadi kita menghimbau seluruh komponen Partai Demokrat ini, kita ciptakan iklim yang sejuk, kita laksanakan musyawarahnya dengan baik, siapa yang terpilih sebagai ketua, itulah ketua kita. Masalah sekampung, kan tak ada bicara, partai ini bukan masalah sekampung. Dengan track record cibur itu, saya yakin, sangat yakin bisa memenangkan Demokrat untuk 2019 nanti. Karena ada cibur satu-satunya di Provinsi Jambi yang bisa macam itu. Ketua yang kapan sekarang, Pak? Ya saya rasanya cukup lah, dia itu orang birokrasi, bukan orang partai saya lihat. Nah kalau orang birokrasi itu kan cuma bisa merintah-perintah saja. Kalau orang partai dia, bekerja, komunikasi dengan orang. Itu yang dikatakan, Pak, Profesor tadi. Nah kita butuh orang yang seperti Jambi ini. Dari saat ini, selama lima tahun, kita ini tidak pernah di Sampang. Tidak pernah di Sampang. Pasal itu sebagai ketua DPC, dia datang ke kampung kita. Saya ini buruk-buruk, masih juga ketua DPC, ada juga pengikut saya di Selangon. Walaupun dia terbukas Bupati Selangon, ingat ya. Dalam kesempatan ini, sudah disampaikan seperti yang sudah-sudah ini tadi. Kami tetap berkumpak, walaupun itu tsunami datang, matahari tertutup, apa nama gerakan-gerakan. Kami tetap milih beliau ini. Cikbur, Cikbur. Cikbur. Cikbur, eh? Kami bukan bertekan, ini boleh katakan, ini kata akhir. Pantakan saya, saya siap mencoba. Tidak akan goyah dukung Cikbur. Tidak akan goyah, pokoknya saya siap mencoba. Cikbur, bang, ketika memang nanti Cikbur nyalon, berpercepatan hari siap mendukung Cikbur? 100 persen. 100 persen, kalau ada di atas 1 persen, 1000 persen. Mungkin kawan-kawan yang lain, kawan-kawan yang lain juga sama. Sudah menyatukan visi untuk mendukung-penuh Pak Burhanud bin Mahir sebagai petualan ini. Kita kan dengan penuh. Nah, kita kan dengan petualan ini. Ah, ya. Ini kita hari 8 ini, kita sudah disebut-sebut oleh Pak. Hatta juga. Kita apa, ini, sila apa, apa. Dalapan ini melihatnya seperti itu. Artinya, sungai penuh dukung Cikbur, Pak? Wah, ya. Hadir di sini mungkin. Berapa persen, Pak? Berapa persen? Walaupun Gerana Matahari dukung Cikbur, Pak? Walaupun Gerana Matahari tetap dukung Cikbur, Pak? Saya ingin mengatakan, berhitungkan, ya sudah, dalam masalah. Jadi saya punya optimisme dengan Pak. Satu kalimat yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam pesta demokrasi di DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi ini, kami, kami dari unsur DPD Partai Demokrat Kota Jambi ini, pada prinsipnya, sami'na wa'atona. Kami mendengar untuk mengerti dan melihat untuk berbuat. Tidak sungkan-sungkannya, tujuh petinggi DPD Demokrat ini menyatakan sikapnya atas pencalonan Burhanuddin Mahir, membuat posisi Bupati Muaro Jambi tersebut kini berada di atas angin. Dengan prediksi menang telak jika digelar musda, karena telah mengantongi delapan suara DPC dari tiga belas suara. Menurut ketujuh petinggi DPC Partai Demokrat tersebut, Burhanuddin Mahir sangat pantas dan layak menjadi ketua DPD Demokrat saat ini. Di tengah menurunnya prestasi Demokrat di kancah politik, baik nasional dan daerah, sosok Burhanuddin Mahir yang notabene adalah politisi senior di Jambi, diakini lebih dari sekedar mampu untuk membangun Demokrat menjadi partai nomor satu di Provinsi Jambi.